drama apa lagi ini ya teman-teman tenang saja seperti yang teman-teman ketahui disini saya mengatakan saya akan stop trading saham tapi maksudnya apa ya seperti yang teman-teman ketahui bahwa di channel ini saya selalu mendokumentasikan perjalanan investasi ataupun trading yang saya lakukan reksadana saham, kripto forex dan semuanya oleh karena itu jika ada perubahan pada portfolio saya saya juga akan memberitahukannya kepada teman-teman melalui PGO ini ya teman-teman jadi kita langsung mulai saja saya munculkan layarnya di samping sini ya sudah keluar ya oke ini adalah layar stockpits saya teman-teman yang beneran ya sudah gak trading saya tentang saja teman-teman sebenarnya masih ada sedikit-sedikit nih di portfolio saya masih ada saham akra, sisa 1 bukannya kemarin banyak dan minus ya akra ini baru saya juga beli hari ini ketika PGO ini dibikin minus 2,39% karena saya melihat kayaknya sudah masuk kriteria saya jadi saya akan coba langsung saya beli dan sesuai dengan trade plan saya teman-teman tuh terbukti stockpitsnya saya sudah pasang take profit belum karena mau lihat keadaan dulu ya teman-teman ya oke bagaimana selanjutnya apakah akan trading saham lagi seperti yang di awal sudah bilang bahwa saya sudah tidak begitu aktif saya juga pastikan kepada teman-teman bahwa saya keluar dalam keadaan profit ataupun cuan sesuai dengan apa yang saya infokan kepada teman-teman dulu ya, dulu ya dulu ya dulu perasaan saya akan berusaha bilang saya akan berusaha untuk keluar cuan-cuan-cuan meskipun disini banyak yang merah ya karena jual dia disini merah sih tapi realize-nya teman-teman lihat minus 20 ribu yuk kamu bohong kah? saya juga gak tahu kenapa dia minus 20 ribu karena berdasarkan tangkapan layar saya terakhir teman-teman lihat disini ya di telegram ini oke teman-teman lihat bahwa saya sebelum jual habis semua das saya sudah plus 895 ribu dan teman-teman ada lihat di atas sedikit itu ada PML ya itu adalah cuan 262 ribu jadi semua minusnya sudah ketutup sama dengan satu cuannya dari das yang 200 persen ya seharusnya saya profit ya sesuai ini saya jual habis semua plus 200an ribu ya tapi entah kenapa tadi ditulisnya malahan masih minus 20 ribu tuh realize-nya tuh ya di November tapi all time-nya ya saya realize-nya 900 ribu kedepannya saya hanya mungkin tradingnya sangat pasif di saham kemudian jangan lupa saya tetap aktif di mengikuti IPO ya karena saya sudah kasih tahu teman-teman tuh seperti contoh ADI yang kemarin kita bahas bersama ya kan nah ini saya masih ikut jadi kedepannya kalau ada IPO-IPO menarik tentu saya akan ikut karena disini saya masih menyisakan kurang lebih itu adalah ya ini dia total equity 8,5 juta untuk ikut IPO kan lumayan kalau misalnya dapat satu habis itu cuan sampai 200% lagi ya kan nah kemudian teman-teman kalau waktu saya geser sana geser sini geser sana teman-teman lihat ih yung ada withdraw nih dananya nih trading kemana ya forex kah atau crypto kah nah disini tuh teman-teman lihat nah di exercise oh salah di historinya nih withdraw 10 juta tenang teman-teman saya nge-withdraw ini juga ke tempat yang lebih tenang yaitu adalah reksadana pasar uang teman-teman bisa lihat disini ya ini aplikasi bibit ya teman-teman ya ini saya ada tuh pembelian 10 juta jadi memang saya memindahkan dana yang mungkin kan dulunya saya trading aktif nih jadi saya pakai saya tas standby kan di RDN sekarang trading udah gak aktif nih saya balikin dulu ke reksadana pasar uang kamu bobo ya tapi jangan lupa menghasilkan untuk saya seperti itu kan kan kata orang uang harus tidur sambil bekerja kayaknya nih salah oke kita lanjut setelah itu apa sih yang akan saya aktif ya belakangan mungkin teman-teman lihat saya aktif untuk membagikan soal crypto seperti video-video yang lalu yang kita ngebahas meme coin kalau memang teman-teman tertarik untuk terjun ke meme coin walaupun sudah saya bilang berbahaya tapi karena memang teman-teman ingin tahu ya sudah saya kasih tutorialnya tanggung jawab sendiri kalau rugi karena berdasarkan pengalaman saya yang sering rugi saya rasanya pantas untuk memberikan tutorial kepada teman-teman ya kan lanjut lagi setelah itu apa setelah itu saya akan mungkin lebih aktif trading crypto seperti disini teman-teman lihat yaitu di aplikasi umps kelihatan-kelihatan profitnya mohon maaf ya di aplikasi bitunix ini teman-teman tuh lihat ini adalah running position saya dimana BTC saya minus 86% minus 0,2 sedangkan soul saya plus 140% 0,7 ya disini saya gak flexing ya meskipun teman-teman ada lihat bahwa saya memang profit disini di position history nya plus 200an persen 2,3 dollar plus 480 persen juga 2,3 dollar kok salah yang memang karena di PGO-PGO sebelumnya kan sudah saya bilangnya kita batasi saja ya ini namanya juga masih tahapan menyesuaikan dengan market crypto yang sungguh sangat volatil sehingga saya batasi resikonya hanya 1% saja modal saya 100 dollar 1% berarti ruginya kurang lebih itu di bawah 1 dollar ya jadi orang bilang trading futures kan crypto kan berbahaya enggak gak berbahaya batasi saja seperti saya 1 dollar sudah mulai mahir mulai jago baru naikin risknya seperti itu tapi teman-teman profit seperti ini sudah didahuri dengan loss 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 tuh lihat tuh loss 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 ya ini profit pun tipis loss 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 nih loading tuh profit pun tipis loss 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 profit tipis loss 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 profit tipis ya tapi memang teman-teman kalau bisa lihat dari historinya sini saya buka-bukaan semua kan teman-teman ini transaksi yang saya lakukan pada tanggal 19 November ada yang kedua juga 19 November yes yang ketiga juga 19 November dan yang di bawah itu tanggal 15 November oke dan seperti yang teman-teman lihat dari tanggal 15 sampai 19 saya rehat dulu sepertinya ada sesuatu yang salah mungkin kemarin saya makan terlalu pedas enggak juga sih tapi tanggal 19 saya datang lagi dengan strategi dan teknik yang berbeda harapan saya saya bisa profit konsisten di sini apabila sudah profit konsisten apa yang teman-teman tunggu yes saya akan membagikannya lagi di channel ini ya semuanya free ya jadi pastikan teman-teman subscribe saya di sini ya teman-teman akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan nantikan perjalanan investasi atau trading saya berikutnya bagaimana dan sampai ketemu lagi di video yang satu ini selamat menikmati